Pendekar pedang kai lemas jelit 12 tamat. Bab 12. Angin meledak sebelum malam. Wajah Hokan Beng dan Sang Toh berdua menjadi pucat seperti mayat, terdengar seseorang menghela nafas panjang dan berkata, Hai, malam ini metuk kita benar-benar terbuka. Ternyata orang yang bicara ini adalah orang tertua dari Wang Setenggo Kiam Chin Beng, Nye Ching pelan-pelan melanjutkan. Kim Kau Kiam Hek benar-benar hebat seperti julukannya, kita seperti katak di dalam tempurung saja, toh aku, betul tidak? Chin Beng menganggukan kepala, bayangan orang berbaju putih pelan-pelan berjalan menuju kegelapan malam. Nye Ching tertawa pahit, dia pun ikut pergi. Chin Beng menggeleng-gelengkan kepala juga pergi, diikuti oleh saudara kedua dan keempat yang diam seribu bahasa, pergi menghilang di kegelapan malam. Satu persatu Wang Setenggo Kiam meninggalkan tempat itu, hal ini tidak mengejutkan orang, yang di luar dugaan adalah Ho Kuan Beng, dengan hati yang berat dia berkata, Seng Heng, aku jalan duluan. Seng Toh tertawa pilu, dia pun pergi ke arah yang lain. Malam yang hening, angin bertiup pelan membawa kedua orang yang sedang sedih itu ke tempat yang jauh. Seng Heng menghela nafas panjang dan berkata, Cui Giok, kita juga harus pergi. Setelah berkata, mendadak Seng Heng melihat Cui Giok sempoyongan, dan bluuk jatuh ke tanah. Seng Heng sangat terkejut, secepat kilat menghampiri, dengan tangannya dia meraba, merasa dia baik-baik saja. Cui Giok, kau kenapa? Karena tadi Cui Giok terlalu tegang, dan kondisi tubuhnya belum pulih benar, saat ini melihat Seng Heng menang bertarung, semangatnya jadi lega, tidak tahan dia jadi jatuh ke tanah. Setelah beberapa saat, Cui Giok sudah siuman lagi dan berkata, Seng Heng, kau menang. Seng Heng menganggukan kepala, lalu mengangkat dia berdiri dan berkata, Beruntung bisa menang, hei, tapi aku masih ada janji di Gunung Buli. Cui Giok merasa hatinya jadi berat, sambil menggelengkan kepala berkata, Orang baik dilindungi langit, mereka tidak bisa apa-apakan kau. Seng Heng tahu Cui Giok sedang menghibur dia sambil tersenyum berkata, Aku harap begitu. Walau berkata demikian, tapi hati dia tetap saja merasa berat, memang, setelah sembilan ketua perguruan besar bersatu melawan dia seorang diri, itu adalah hal yang sangat luar biasa, walaupun dia mengharapkan ada kejadian seperti ini, tapi setelah benar-benar terjadi, di dalam hati tidak tahan perasaannya tidak tenang. Di sebelah timur sudah tampak warna keputihan, Seng Heng dan Cui Giok berdua beristirahat sejenak di dalam hutan, tubuh Cui Giok masih belum pulih, tapi malam ini dia sangat senang, sebab akhirnya dia bisa bersama lagi dengan Seng Heng. Dia berbicara banyak, sampai saat matahari terbit, masih saja tidak henti-hentinya bicara. Seng Heng melihat cuaca dan berkata, kita sudah harus pergi. Cui Giok meloncat berdiri dan bertanya. Mencari Nonalim bukan? Waktunya sudah tidak banyak, sambil kita menuju Gunung Buli, kita mencari mereka. Tentu saja Cui Giok setuju, maka kedua orang itu menelusuri jalan menuju Gunung Buli. Sesudah berjalan beberapa hari, Gunung Buli sudah semakin dekat, di sepanjang jalan Seng Heng mencari Cian Cuting, dia ingin membersihkan racun di dalam tubuh Cui Giok, yang tinggal sedikit itu, tapi kota di sepanjang jalan tidak ada toko obat yang menjual obat itu. Cui Giok pintar, dia sering membuka-buka dan membaca buku Kim Kiam Tok Su itu, pelan-pelan dia jadi bisa mengerti sedikit care pengobatan, dalam keadaan mengatur pantangannya, walaupun racunnya belum hilang benar, tapi tubuhnya sudah semakin sehat. Seng Heng merasa senang dan berkata, buku ini aku berikan saja padamu, walaupun hubunganku dengan Ong Lo Chiampo'e tidak begitu erat, tapi aku pernah menyanggupi dia mencarikan seorang penerusnya, selanjutnya gunakanlah buku ini untuk menyelamatkan orang. Apakah aku pantas? kata Cui Giok tertegun. Tentu saja, kau seorang wanita menjadi tabib mengobati penyakit orang, bisa dikatakan kau yang pertama. Cui Giok senang sekali, sambil menghormat dan berkata, kalau begitu aku berterima kasih pada Senin Tai Hiap. Kedua orang itu bersama-sama berjalan lagi dua hari, kesalahpahaman yang dulu terjadi sekarang sudah hilang semua, di sepanjang jalan mereka sering berkelakar hingga tidak merasa kesepian. Selama dua hari, dunia persilatan sudah digemparkan oleh saru berita, yaitu mengenai Kim Kau Kiam Hek seorang diri akan. Menghadapi sembilan ketua perguruan besar, sehingga di sepanjang jalan Seng Heng dan Cui Giok melihat tidak sedikit orang-orang dunia persilatan berjalan menuju ke Gunung Buli. Seng Heng berharap ketua pulau teratai dan putrinya mendengar kabar ini dan pergi ke Gunung Buli, maka dia sangat memperhatikan orang-orang yang ada di sepenjang jalan, siapa sangka dia tidak menemukan apa-apa, tapi malah tertarik oleh seseorang. Hari ini di saat petang, kedua orang ini tiba di satu kota kecil di bawah gunung, Cui Giok berkata, dari sini ke Gunung Buli hanya tinggal dua hari perjalanan, bagaimana kalau kita istirahat satu hari di sini? Baru saja Seng Heng mau menjawab, tiba-tiba di mulut kota ada sesosok bayangan berkelebat, buru-buru dia memberi isyarat dengan mata, Cui Giok yang melihat, sangat terkejut dan berkata pelan. Dia juga datang, suaranya penuh dengan rasa terkejut, Seng Heng menganggukan kepala. Benar. Tapi kita jangan pedulikan dia. Cui Giok menarik nafas panjang sambil menggelengkan kepala berkata, asal saja dia tidak mengganggu kita saja sudah bagus. Setelah berkata, kedua orang sudah berjalan masuk ke dalam kota. Kota ini tidak besar, tapi penginapannya tidak sedikit. Kedua orang sampai di depan satu penginapan, di dalam sudah duduk tidak sedikit orang. Seng Heng perlahan menarik Cui Giok, bagaimana kalau kita cari tempat lain saja? Bukankah di sini sudah bagus? Sorot metu Seng Heng menyapu, mendadak terlihat di dalam ruangan ada dua pasang metu setajam senjata menatap dirinya, hatinya sedikit tergerak dan berkata di dalam hati. Tadinya aku tidak mau bertemu dengan dia, tidak diduga malah bertemu di sini. Pikiran ini hanya sekelebat berada di kepalanya, saat itu tanpa banyak bicara, bersama Cui Giok masuk ke dalam. Begitu kedua orang itu masuk ke dalam ruang makan, metu seluruh tamu di sana jadi terasa terang, metu semua orang jadi tertuju pada mereka berdua. Seng Heng sangat tampan dan gagah, Cui Giok cantik tiada duanya, ada orang sampai memujinya. Ah, benar-benar pasangan yang serasi. Kebetulan sekali, selain meja yang di tengah, meja yang lainnya sudah penuh diisi tamu, Seng Heng jadi merasa malu, melihat semua orang di dalam ruang melihat padanya, wajah tampannya jadi merah. Tapi Cui Giok dengan tenang duduk dan memesan beberapa macam masakan, pada saat ini, mendadak di luar terdengar derap kaki kuda, ada tiga ekor kuda berjalan datang ke sini. Metus semua orang pun melihat keluar, terlihat di luar pintu muncul tiga orang tosu setengah bayah. Tamu-tamu di dalam ruangan rumah makan tidak sedikit, tapi setelah semua orang melihat munculnya tiga orang tosu ini, hati semua orang jadi merasa tegang, di dalam ruangan segera menjadi hening, tidak terdengar suara sedikit pun. Melihat tiga orang ini, Cui Giok terkejut. Butong Sam Kiam juga sudah datang. Seng Heng tidak bicara, tangannya dimasukkan ke dalam air. Minum dan menulis di atas meja. Ang Hoa Kui Bo juga ada di sudut. Wajah Cui Giok jadi berubah, dalam hatinya berpikir. Kita tadi masih mengatakan jangan perdulikan dia, tidak diduga setan ini pun menginap di penginapan ini, hei! Mungkin malam ini akan terjadi keramaian. Baru saja berpikir begitu, Butong Sam Kiam sudah masuk ke dalam. Wajah ketiga orang itu tampak serius sekali, saat gunung Butong dikacau oleh Tian Ho Tiao So, saat itu mereka bertiga tidak ada di gunung, setelah mereka mendapat kabar, baru buru-buru kembali ke gunung. Butong Sam Kiam sama dengan Ang Hoa Kui Bo, sudah siap lima tahun tidak akan muncul ke dunia persilatan, tapi karena akhir-akhir ini di dunia persilatan sering terjadi gejolak, sampai ketua dari sembilan perguruan besar juga sudah bergerak, maka mereka jadi kembali keluar gunung. Hati Butong Sam Kiam sangat berat, Cho An Hang Tiao Tiang yang berjalan di depan berkata, Pelayan, apakah ada kamar kosong pelayan rumah makan buru-buru berkata, Ada, ada, Cuon Cuon tidak makan dulu? Metu Cho An Hang Tiao Tiang melihat kesekeliling, begitu melihat Sin Hyeong dan Cui Giyok juga ada di dalam ruangan, sambil menekan wajahnya dia berkata, Bagus sekali, kalau begitu siapkan masakannya biar kami makan dulu. Nada bicaranya seperti sedang marah, bukan saja pelayan tidak mengerti, orang-orang di dalam ruangan pun ikut tidak mengerti. Cho An Hang Tiao Tiang yang ada di belakang dia pun sudah melihat Sin Hyeong, tapi setelah matanya melihat kesekeliling, dia juga melihat Ang Hoa Kui Bo, tapi Ang Hoa Kui Bo duduk di sudut gelap, sehingga kurang diperhatikan orang-orang. Cho An Kong Tiao Tiang mendengus. Semua sudah datang, bagus sekali. Perkataan kedua orang ini entah apa maksudnya, tapi buat Sin Hyeong dan Cui Giyok, mereka sudah tahu perkataannya bermaksud tertentu. Setelah Cui Giyok makan dua sendok, berkata, Apakah kah sudah kenyang? Bagaimana kalau kita pindah ke penginapan lain saja? Sin Hyeong pun tidak mau mencari keributan, maka menganggukan kepala dan berkata, Sudah kenyang, kita keluar melihat-lihat dulu saja. Pelan-pelan dia bangkit berdiri, lalu membayar kening, sekarang di dalam kota lampu-lampu sudah dinyalakan, saat mereka keluar, Butong Sam Kiam dan Ang Hoa Kui Bo tidak mengikutinya. Cui Giyok menarik nafas panjang dan berkata, Seharusnya aku tadi mendengarkanmu, alangkah baiknya jika tidak menginap di penginapan ini. Kenapa? Aku tahu kau tidak takut pada mereka, tapi sebelum membereskan masalah di Gunung Buli, paling baik jangan perdulikan mereka. Sin Hyeong menganggukan kepala. Maksudku juga begitu, tapi mungkin malam ini kita tidak bisa menghindari mereka. Cui Giyok terkejut. Menurutmu malam ini mereka akan mencari kita? Aku pikir begitu, tapi jika tidak sangat terpaksa, aku tidak akan bertarung dengan mereka. Belok ke sebuah jalan, di depan ada saru penginapan, mereka masuk ke dalam, pelayan sambil tersenyum bertanya, Anda suami istri mau menginap wajah Sin Hyeong menjadi merah? Ada kamar tidak? Kami butuh dua kamar, dua kamar. Sin Hyeong menganggukan kepala, pelayan itu dengan terpaksa berkata, Maaf sekali, penginapan kami tinggal satu kamar besar, jika Anda berdua bisa satu kamar itu pas sekali. Sin Hyeong ragu-ragu sejenak, tapi Cui Giyok memotong. Satu kamar itu saja, coba tunjukkan, kami ingin melihatnya dulu. Pelayan itu mengerutkan alis, di dalam hatinya berpikir, kedua orang ini aneh sekali, yang laki-laki mau dua kamar, tapi yang wanita mengatakan satu kamar juga boleh, dia melirik Sin Hyeong sekali, lalu berjalan menuju ke pekarangan belakang. Dua orang itu mengikuti dari belakang, hati Sin Hyeong jadi bimbang, di dalam hatinya sedikit menolak. Baru saja melangkah masuk ke pekarangan belakang, mendadak dari depan datang dua orang, kedua orang ini usianya masih sangat muda, di punggungnya terselip pedang panjang, begitu salah seorang lewat di depan Sin Hyeong, wajahnya segera berubah. Tadinya Sin Hyeong tidak memperhatikan, setelah jalan beberapa langkah, terdengar salah satunya dari orang tadi dengan terburu-buru berkata, cepat beritahu guru, Kim Kau Kiam Hek sudah datang. Yang satunya lagi menjawab, Tidak usah terburu-buru, dia juga menginap di penginapan ini, dia tidak akan bisa pergi kemana lagi. Hati Sin Hyeong tergerak. Kedua orang ini entah dari perguruan mana sepertinya aku tidak pernah melihat mereka. Dia sudah pernah pergi ke Siaulim dan Butong, pernah bertarung dengan ketua perguruan besar Kunlun Gobi dan Tiang Pek, tidak usah bicara yang lain, murid-murid dari lima perguruan besar ini entah ada seberapa banyak, jika bisa mengingatnya satu persatu, bukankah dia ini dewa? Hei, bertemu masalah lagi keluh Cui Giyok. Sin Hyeong mengangkat-angkat bahunya. Kecuali kita menginap di luar kota, jika tidak sedikit banyak pasti bertemu dengan masalah. Pelayan sudah membawa mereka ke kamar, Sin Hyeong melihat kamarnya cukup luas, di depan adalah pekarangan, di belakangnya ada benteng yang tinggi, maka dia menganggukkan kepala, menyuruh pelayan itu pergi. Kata Cui Giyok. Kita segera bersemedi, untuk bersiap-siap menghadapi keadaan malam nanti. Benar, lebih baik kita istirahat saja kata Sin Hyeong tersenyum. Setelah berkata, sambil tersenyum dia duduk di sisi jendela lalu memejamkan matu bersemedi. Cui Giyok menyuruh Sin Hyeong naik ke atas ranjang, tapi karena mereka belum resmi sebagai suami istri, Sin Hyeong pura-pura tidak mendengarnya. Cui Giyok memutar otak di dalam hati berkata, pertemuan dengan sembilan ketua perguruan besar tinggal dua. Tiga hari lagi, aku belum resmi menikah dengan dia, jika dia menang tidak apa-apa, jika kalah, orang-orang akan melihat aku sebagai wanita tukang gonta ganti laki-laki. Tadinya dia ingin mengajukan pernikahan pada Sin Hyeong, tapi karena masalah pernikahan ini masalah besar, bagaimana dia bisa menebalkan kulit, membuka mulutnya. Dia berbaring di atas ranjang, tapi tidak bisa tenang, Sin Hyeong seperti merasakannya dan bertanya, kau masih memikirkan apa? Wajah Cui Giyok menjadi merah, untung saja saat ini malam hari, dan di kamar belum dinyalakan lampu, jadi Sin Hyeong tidak tahu. Dia memutar otak dengan cepat dan berkata, aku sedang memikirkan masalah kita. Memikirkan masalah kita? Hei! Tidak ada gunanya mengkhawatirkan masalah JNI, aku akan sekuat tenaga melawan mereka. Dia salah menangkap kata-kata Cui Giyok, tapi Cui Giyok juga kesulitan menjelaskannya, terpaksa dia berkata, Sin Hyeong, kau pikir kau sanggup melawan mereka? Di dalam kegelapan, terlihat Sin Hyeong menggeleng-gelengkan kepala. Sembilan ketua perguruan besar masing-masing mempunyai ilmu silat sangat tinggi, menghadapi empat orang di antara mereka. Maka aku mungkin masih bisa menang, kalau sembilan orang ini bersatu, mungkin aku bukan taringannya? Hati Cui Giyok menjadi berat dan berkata, kalau begitu, jangan pergi ke pertemuan itu mana boleh tidak pergi? Cui Giyok jadi khawatir sekali. Hei! Dia menghela nafas dan melanjutkan, Jika terjadi sesuatu padamu, aku pun tidak bisa hidup lagi. Sin Hyeong tergetar, dia sadar kata-katanya mengandung perasaan yang mendalam, tapi, dia tidak bisa berkata apa untuk menghiburnya. Dia menghela nafas pelan, sambil menghibur diri berkata, Bukankah kau pernah berkata orang baik dilindungi langit? Jika aku beruntung bisa menang, bukankah kau mau menemani aku? Pergi ke pulau teratai di Tonghai? Kata-kata ini membuat hati Cui Giyok timbul semacam perasaan manis dan asam, tapi, perasaan manis ini kadarnya lebih banyak daripada perasaan asam, dia berkata, Aku tentu saja mau. Malah aku khawatir kau tidak mau aku? Mendengar ini Sin Hyeong bangkit berdiri dengan tertegun bertanya, Apakah betul? Yang dia pikirkan sekarang, pertama adalah pergi ke Gunung Buli untuk memenuhi janji bertemu dengan sembilan ketua perguruan besar, yang kedua adalah khawatir Cui Giyok tidak mau menemani dia pergi ke pulau teratai. Sejak dia turun gunung, sudah hampir satu tahun lebih, terhadap berbagai masalah di dunia persilatan dia sudah tawar, asalkan dia sudah menyelesaikan pesan gurunya, maka dia siap mundur dari dunia persilatan, dia tidak berambisi di dunia persilatan lagi. Cui Giyok tidak menduga Sin Hyeong bisa begitu senang, malah saat dia menanyakan hal ini, tampak mengutarakan isi hatinya, perasaan malu-malu tadi yang ada di dalam hatinya jadi tersapu bersih, segera dia turun dari ranjang dan berkata, kenapa tidak, hai, akhirnya aku mendapatkanmu juga setelah berkata dia berlari memeluk Sin Hyeong, malah saking bahagianya sampai mencucurkan air mata. Sin Hyeong dengan lembut mengulas-ulas rambut halusnya, dia juga merasakan perasaan yang sama, air mata Cui Giyok menetes di atas tangannya, membuat dia terbayang seorang anak pembelah kayu pada suatu hari bisa mendapatkan hari yang bahagia ini, dia sendiri pun tidak tahan meneteskan air mata. Cui Giyok menengada sedikit dan bertanya, kau nangis? Sin Hyeong menganggukan kepala, kau tapi tangis ku tangis bahagia kata Cui Giyok. Aku juga. Tanda petik. Belum selesai perkataannya, mendadak di atap rumah terdengar suara baju tersampok angin. Kedua orang segera berpisah, Sin Hyeong pelan berkata, kau tunggu di sini, aku keluar melihatnya. Tadinya Cui Giyok ingin ikut keluar, tapi setelah dipikir lagi, orang-orang yang ditemui hari ini, tidak satupun ilmu silatnya berada di bawah dirinya, jika ikut keluar, malah bisa membuat Sin Hyeong tidak bisa memusatkan pikiran. Maka dia menganggukan kepala, kau harus hati-hati aku tahu. Terdengar di atas atap ada orang berkata, ada di sini. Ternyata orang ini adalah Coan Kong Toti yang salah satu dari Butong Sam Kiam, di dalam hati Sin Hyeong berpikir. Walaupun aku pernah pergi ke gunung Butong, tapi aku tidak berbuat salah pada orang-orang Butong Pai, apa masalah mereka bertiga malam ini mencari aku? Mendadak salah seorang berteriak terkejut. Ih, 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 di sana ada orang. Suara ini seperti suara Coan Hong, Coan Kong yang tadi diam berkata, heh, Ang Hoa Kui Bo sudah datang. Baru saja dia selesai berkata, mendadak di belakang tubuhnya ada seseorang berkata dingin, Coan Kong Toti yang kau salah lihat. Orang ini barulah Hang Hoa Kui Bo, Butong Sam Kiam mendengar ini, jadi sangat terkejut. Coan Hong merubah posisi dengan nada dalam berkata, G.O.W. C. H.I.I.N.G., mau apa kau datang kes ini? Kalian sendiri mau apa? Coan Hong tertawa dingin. Mencari Kim Kau Kiam Hek Senin Sin Hyeong Hang Hoa Kui Bo dengan sinis berkata, Begitukah, kalian boleh mencari dia, kenapa aku tidak boleh cari dia? Ketika dia bicara, tingkahnya sangat dingin, perawakannya yang tinggi besar berdiri di tiupangin malam, kelihatannya lebih tinggi satu kepala daripada Butong Sam Kiam, sungguh hamat gagah sekali. Butong Sam Kiam melihat dia datang bukan untuk mencari mereka, maka mereka pun tidak mau mengganggu dia, Coan Soan Toti yang melihat ke arah jauh dan berkata, Entah siapa yang datang ini? Jika mereka semua datang untuk mencari Senin Sin Hyeong, kenapa kita tidak tunggu saja sampai mereka selesai, baru kita datang lagi? Bagaimana pendapat Ji Su Heng? Sikap Coan Soan Toti yang tenang, kata-katanya sedikit banyak membuat orang yang mendengarnya jadi mengerti, begitu pun. Dengan Ang Hoa Kui Bo, dia menggerakkan tongkat besinya sambil tertawa dingin. Kalau begitu pergilah ke sana. Sambil menggerakkan ujung tongkatnya, samar-samar menyapu ke arah Coan Soan Toti yang. Coan Soan Toti yang mendengus dingin sambil berkata marah, Gou Chi Hyang, kau mau berkelai? Dia menepukan sepasang tangannya, tapi dia tidak terpikir ilmu silat Ang Hoa Kui Bo lebih tinggi daripadanya, jika Butong Sam Kiam bersama-sama menyerang, mungkin Ang Hoa Kui Bo tidak bisa berbuat banyak, tapi jika hanya dia seorang diri, itu masih terlalu jauh. Ang Hoa Kui Bo tertawa dingin, kalau seorang diri apa bisa menghalangi kutongkat besi disapukan lalu didorong, hampir saja mengenai pinggangnya Coan Soan Toti yang. Kata-kata Ang Hoa Kui Bo langsung menghina Coan Soan Toti yang sebagai orang tidak berguna, bagaimana Butong Sam Kiam bisa terima Coan Hang Toti yang dan Coan Kong Toti yang langsung maju, SSST-SSST pedangnya ikut menyerang, sambil marah berkata, kami malah ingin mencoba kau yang di dunia persilatan yang bukan orang tidak berguna ini. Pikiran Butong Sam Kiam sudah bisa bekerja sama, begitu Coan Hang Toti yang dan Coan Kong Toti yang menusukan pedangnya, tubuh Coan Soan Toti yang mundur ke belakang, juga mencabut pedang pusakannya. SSST pedangnya menusuk. Tiga pedang sekarang bersatu, kekuatannya langsung berlipat ganda, Ang Hoa Kui Bo tidak berani sembarangan lagi, dia memutar tongkat besinya dengan marah berkata, kalian bertiga mau membantu Senin Sin Hiong? Putaran tongkat besinya sangat kuat di ujung tongkat. Menimbulkan angin keras, Butong Sam Kiam tidak berani pedangnya beradu tongkat, Coan Hang Toti yang berputar dari belakang menyabetkan pedangnya. Di atas atap tidak leluasa untuk bertarung, apalagi empat orang, setelah Coan Hang Toti yang menusukan pedangnya dia berteriak. Jika mau bertarung kita cari tempat kosong di luar kota sana. Sebenarnya Butong Sam Kiam pun dalam sedang dalam keadaan kesal, Butong Pai sudah dibuat kacau balau oleh Tian Ho Tiao So, sehingga nama besar Butong Pai jadi tercoreng. Ketiga orang ini sedang mencari kesempatan untuk mengangkat kembali nama besar Butong Pai, Ang Hoa Kui Bo datang mencari masalah adalah hal yang mereka inginkan. Sedangkan buat Ang Hoa Kui Bo, sejak murid kesayangannya Seng Toh pergi, hatinya selalu tidak senang, kemudian walaupun mendengar orang-orang mengatakan ilmu silat Seng Toh sudah maju pesat, tapi Seng Toh tidak pernah bertemu dengannya, dalam hatinya berpikir, jika bukan karena Senin Sin Hyeong, bagaimana mungkin dirinya bisa jadi seperti ini, maka dalam keadaan marah dia ingin bertarung lagi dengan Sin Hyeong. Ang Hoa Kui Bo berkata marah. Ayo kita ke sana, apa aku takut pada kalian? Dia menarik tangannya, langsung berlari keluar kota. Coan Kong Toti yang berpikir-pikir lalu berkata, sungguh tidak tahu diri setan tua ini, tanpa sebab mengganggu pekerjaan kita, ayo kita bertarung dengan dia. Setelah berkata, baru saja mau meloncat mengikutinya, terdengar satu orang dengan pelan berkata, tunggu adik-adik, aku mau bicara. Butong Sam Kiam jadi senang sekali, ketiganya bersama-sama memanggil. Ternyata Su Heng, entah ada pesan apa pendekta tua yang datang ini ternyata adalah ketua Butong Pai, Coan Chin Chin Jin, dia melihat sekali pada Butong Sam Kiam dan berkata, buat apa kalian bertarung dengan dia, mengalah sedikit padanya tidak apa-apa. Coan Hang Toti yang berkata, apakah Su Heng masih ada hal penting lain, Coan Chin Toti yang menganggukan kepala, Ang Hoa Kui Bo sudah berlari sejauh 20 tombak, ketika menengok ke belakang melihat Butong Sam Kiam sedang berbicara dengan seorang Tosu tua, tidak mengikutinya, maka dia berlari kembali. Setelah dekat sambil tertawa dingin berkata, ternyata ketua besar Butong Pai juga sudah datang, Hihihi, kalian masih kurang satu, tidak membawa Gunung Butong ke sini. Coan Chin Toti yang tersenyum berkata, kita kekurangan orang, apakah kau mau membantu kami memindahkan Gunung Butong kemari? Ang Hoa Kui Bo menekan wajahnya, aku tidak ada waktu berbincang-bincang dengan kalian, tiga sutek kesayanganmu ini mau menghadang aku, maka aku mau mencoba-coba beberapa jurus pedang Butong Pai. Perkataannya tanpa ditahan-tahan, sampai Butong Sam Kiam dikatakan dia sebagai sutek kesayangan, tiga orang ini tidak bisa menahan diri, kembali mencabut pedang yang mau bertarung dengannya, Coan Chin Chin Jin berkata, kami sedang ada urusan penting, kau ada keperluan apa silahkan saja. Setelah berkata, sambil pergi membawa tiga suteknya. Perbuatannya membuat Ang Hoa Kui Bo jadi tertegun. Butong Pai selalu menganggap dirinya adalah perguruan yang paling terpandang dan dihormati di dunia persilatan, orang-orang perguruannya semua sombong-sombong, Coan Chin Chin Jin tidak peduli atas sinaan Ang Hoa Kui Bo, dan membawa tiga suteknya. Pergi, mungkin setiap orang jika mendengarnya tidak akan bisa percaya. Ang Hoa Kui Bo melihat ke arah jauh dan bergumam. Para tosubangsat ini tidak tahu sedang ada masalah apa, hem lebih baik aku selesaikan dulu urusanku. Setelah berkata, dia langsung melayang kembali ke atas atap, tongkat besinya dipukulkan ke atap rumah dan berteriak. Senin Sin Hiong, cepat keluar. Penaga Ang Hoa Kui Bo yang begitu besar, setelah menghantam atap rumah penginapan dengan tongkat besinya, bagaimana bisa bertahan, terdengar beruuk yang keras, atap rumah segera menjadi bolong besar. Sekarang sudah larut malam, tamu-tamu penginapan kebanyakan sudah tidur, setelah terdengar suara gemuruh, kebanyakan tamu jadi terbangun ketakutan dan lari pontang panting, keadaan di dalam penginapan segera menjadi kacau. Ang Hoa Kui Bo melihat kesekeliling, dia masih tidak melihat bayangannya Sin Hiong, kembali dia mengangkat tongkat besinya dan marah berkata, Senin Sin Hiong, jika kau masih tidak keluar, maka aku akan menghancurkan penginapan ini. Baru saja selesai bicara, mendadak di belakang tubuhnya ada orang menghela nafas dan berkata, Lo Ciam Pue, kau mau mencari aku, kenapa harus menghancurkan penginapan? Ang Hoa Kui Bo membalikan tubuhnya, terlihat Sin Hiong dengan wajah serius berdiri di sana dan dengan dingin berkata, akhirnya kau keluar juga, berapa harga satu penginapan setelah berkata, dengan keras dia memanggil-manggil pelayan. Setelah cukup lama, baru terlihat si pelayan rumah berjalan keluar sambil gemetaran, Ang Hoa Kui Bo malas bicara, dia melemparkan satu balok perak besar dan berteriak. Ambil ini sebagai ganti rugi kalian, Sin Hiong berkata. Bagus, tapi Lo Ciam Pue memanggil aku, entah ada urusan apa. Ang Hoa Kui Bo melotot dia dan berkata, apakah kau pernah melihat anak toh? Sin Hiong tidak menduga di tengah malam begini datang mencari dirinya hanya karena masalah ini, maka dia menganggukan kepala dan berkata, pernah. Di mana dia sekarang dia? Kau sudah melihat anak toh, tentu tahu sekarang dia ada di mana. Hem-hem jika tidak memberitahukan keberadaannya, terpaksa kita bertarung lagi. Diam-diam Sin Hiong menarik nefas, di dalam hati berkata, kau sangat kasar dan tidak tahu aturan, rupanya sengaja mencari masalah. Tapi dia tetap menahan diri. Lo Ciam Pue, murid Anda pergi kemana, bagaimana aku bisa tahu? Ang Hoa Kui Bo menggerakkan tongkat besinya dengan dingin berkata, kau tidak mau memberitahukan, terpaksa kita bertarung lagi. Sin Hiong tidak bisa menahan lagi dengan dingin berkata. Lo Ciam Pue terus-menerus mendesak aku, terpaksa aku melayaninya. Ang Hoa Kui Bo menggulung tongkat besinya, langsung menyapu ke Kian Keng Hiat di kiri kanan Sin Hiong. Dia tahu ilmu meringankan tubuh dan jurus pedang Sin Hiong cukup hebat. Jika di tempat datar, Sin Hiong menggabungkan kedua ilmu silatnya, maka dirinya akan mendapat kesulitan, tapi jika bertanding di atas atap rumah, maka keadaannya akan terbalik. Sin Hiong tidak memikirkan ini, dia hanya merasa bertarung di depan banyak orang, mudah sekali mengumpulkan banyak orang, maka akan mengganggu penginapan ini. Maka saat tongkat Ang Hoa Kui Bo menyapu, ujung pedangnya dihentakan, tubuhnya sudah melayang ke tempat lain. Mau lari kemana teriak Ang Hoa Kui Bo. Saat ini bisa dikatakan di dalam keadaan unggul, tubuh Sin Hiong belum mantap, dia sudah datang menerjang huut tongkat besi kembali menyapu. Dalam penginapan ada banyak orang-orang dunia persilatan yang menginap, diantaranya kebanyakan adalah yang mau pergi ke Gunung Buli menonton keramaian, melihat terjadi pertarungan di atap rumah, semua orang jadi berlari keluar menonton. Nama Ang Hoa Kui Bo sangat termasyur di dunia persilatan, bunga merah di sisi telinganya adalah ciri khasnya, para pesilat tinggi di pekarang yang menonton, diantaranya ada seorang dengan terkejut berteriak, heh, itu Ang Hoa Kui Bo setelah orang ini berteriak, hati orang-orang di pekarangan menjadi tegang karenanya. Terlihat Sin Hiong meloncat ke atas, pedangnya menyerang ke bawah, terdengar suara keras terang dalam pancaran kembang api, tubuh dia sudah mantap berdiri. Orang-orang jadi lebih terkejut lagi. Dalam jurus tadi, jika Sin Hiong tidak memiliki ilmu meringankan, tubuh dan jurus pedang yang luar biasa, sulit bisa lolos dari jurus ini, tapi akhirnya dia bisa berhasil, bagaimana tidak membuat orang terkejut. Orang-orang berbisik. Siapa pemuda ini? Dapat menangkis serangan dasyat Ang Hoa Kui Bo, sudah bisa disejajarkan dengan pesilat tinggi dunia persilatan. Di antaranya ada yang lebih pintar sedikit setelah melihat-lihatnya, berkata, Apakah dia Kim Kau Kiam Hek? Kim Kau Kiam Hek? Betul, apakah kau tidak lihat gitar kuno di punggungnya itu? Kata-kata ini laksana halilintar di siang hari bolong, sorot metu semua orang jadi ditujukan pada Sin Hiong, membuat nama Ang Hoa Kui Bo jadi kehilangan pamor. Ang Hoa Kui Bo marah sekali, menghardiknya, kau bocah telah merebut kebanggaan di dunia persilatan, malam ini bagaimanapun aku harus membuatmu malu. Mendadak tongkatnya menyapu dua kali, angin keras terdengar huut-huut, masing-masing menerjang ke Sin Hiong. Berturut-turut Sin Hiong mengalah tiga jurus, tapi Ang Hoa Kui Bo masih saja tidak mengerti, dia mendesak terus, lama-kalama An Sin Hiong jadi marah juga SSST. Dia menyerang pedangnya sambil tertawa dingin berkata, aku sudah mengalah tiga jurus padamu, apa kau tahu tidak? Ang Hoa Kui Bo semakin marah, serangan tongkat besinya semakin gencar, sambil marah berkata, siapa yang mau kau mengalah? Setelah berkata, dia hampir menyapukan tongkat besinya sepuluh sapuan lebih. Luas atap rumah tidak besar, ditambah senjata Sin Hiong pendek sekali, dia hanya bisa mengambil kesempatan menyerang satu dua jurus, orang-orang yang melihat, jadi khawatir pada Sin Hiong. Tapi gerakan Sin Hiong lincah sekali, walaupun serangan tongkat besi Ang Hoa Kui Bo sangat gencar, dalam waktu singkat tetap tidak bisa mengapa-apakan dia. Cui Giok pelan-pelan keluar kamar, dia sangat yakin sekali pada diri Sin Hiong, tapi melihat serangan Ang Hoa Kui Bo sangat gencar, hatinya jadi ikut berdebar-debar. Kedua orang itu dalam sekejap sudah bertarung 20 jurus, Sin Hiong masih saja lebih banyak bertahan daripada menyerang, Ang Hoa Kui Bo mengambil kesempatan menguntungkan ini, sedikit pun tidak mengendurkan serangannya. Dalam sekejap dia kembali menyerang lagi tiga jurus, mungkin karena tenaganya terlalu besar, mendadak terdengar suara kereg, genteng rumah berjatuhan ke bawah. Sin Hiong mencuri pandang, melihat Cui Giok sedang memperhatikan pertarungan, sambil tertawa keras berkata, Lo Chiam Poe, kau tadi sudah membayar ganti rugi pada pelayan, sekarang boleh dengan tenang memecahkan lagi genteng-gentengnya. Kata-katanya jelas mengejek Ang Hoa Kui Bo, tapi diam-diam juga memberitahu Cui Giok, keadaan dia sedikit pun tidak terdesak. Cui Giok berteriak. Sin Hiong, konsentrasi. Sin Hiong menggetarkan pedang pusakannya, sambil tertawa berkata, Kau tenang saja. Serangannya menyerang sisi punggung Ang Hoa Kui Bo. Walaupun Ang Hoa Kui Bo memiliki keunggulan senjata, tapi tongkatnya besar dan berat, gerakannya kurang lincah, dia memutar tubuhnya menyapukan ujung tongkat, angin pukulan tongkat lewat, genteng atap perumah kembali disapu dia berjatuhan ke bawah. Semua orang diam-diam terkejut, tapi Sin Hiong masih tenang-tenang saja menghadapinya, dia tidak menyerang tidak apa-apa, tapi sekali menyerang, maka Ang Hoa Kui Bo mau tidak mau harus membalikan tongkatnya menangkis. 5-6 jurus sudah lewat lagi, rumah kayu ini tidak tahan lagi menahan beban pertarungan sengit kedua orang ini, saat ini sudah mulai bergoyang-goyang. Pelayan rumah terkejut, tapi tidak berani bersuara, dia hanya bisa gelisah sampai bercucuran keringat dingin. Semakin bertarung Ang Hoa Kui Bo semakin bersemangat, setiap serangannya adalah serangan mematikan, satu jurus Boan Tian Kete, langit penuh tertutup tanah, mengeluarkan suara buum bergemuruh, atap perumah dipukulnya sampai jadi bolong besar, tapi Sin Hiong sudah melayang ke tempat lain. Karena terlalu besar menggunakan tenaga, hampir saja Ang Hoa Kui Bo tidak bisa menahannya, tubuhnya bergoyang-goyang, hampir saja jatuh ke bawah. Sin Hiong tersenyum, dia melayang turun di sisi Cui Giok, dengan pelan menariknya dan berkata, jalanlah. Cui Giok tidak tahu apa maksudnya Sin Hiong, terpaksa diam mengikutinya, baru saja berjalan dua langkah, mendadak, ada angin keras yang amat dasyat datang mendorong. Orang-orang di pekarangan semua sampai berteriak terkejut, Cui Giok sudah tahu Ang Hoa Kui Bo menyerang secara diam-diam dari belakang, hatinya terkejut, tepat pada saat ini, mendadak dia merasa dirinya ditarik oleh Sin Hiong, Sin Hiong sudah membalikan tubuh menyambutnya. Dia memalingkan kepala, terlihat sinar pedang Sin Hiong laksana jaring, mengurung seluruh tubuh Ang Hoa Kui Bo. Tubuh Sin Hiong melayang-layang tidak menentu, walau sehebat apapun ilmu silat Ang Hoa Kui Bo, tapi yang dituju oleh hujung tongkatnya selalu tempat kosong yang tidak ada apa-apa, maka setelah lewat 20 jurus, Ang Hoa Kui Bo sudah berada di bawah angin. Seluruh penonton yang berada di dalam pekarangan baru benar-benar melihat Kim Kau Kiam Hek sungguh-sungguh berilmu tinggi. Saat mereka berdua bertarung dengan sengit, mendadak di atas benteng muncul tiga bayangan orang, ketiganya memakai baju tosu, mereka butong Sem Kiam yang kembali lagi. Coan Hang Toti yang turun duluan ke bawah sambil berkata dingin, Go Chi Hyang, kau sudah berada di bawah angin. Coan Kong dan Coan Soan dua orang juga ikut turun ke bawah, tiga orang dengan angkuhnya berdiri di pinggir, kata-katanya terus mengejek, membuat Ang Hoa Kui Bo marah setengah mati. Ang Hoa Kui Bo menyerang tiga jurus lagi, mendesak Sin Hyang mundur sedikit, dengan marah berkata, Aku tidak bisa, apa kalian mau mencobanya? Coan Kong sengaja melihat pada Coan Soan dan berkata, Dia sendiri sudah mengaku tidak sanggup, maka hanya tinggal melihat bagaimana kita dari Bu Tong Pai. Kata-kata ini lebih-lebih tidak enak didengar, Ang Hoa Kui Bo mendengar seperti api disiram minyak, dia berteriak, menyapukan tongkat besinya pada Coan Kong. Coan Kong menghindar, Coan Soan dengan cepat menusukan pedangnya. Ang Hoa Kui Bo marah sekali, dia terhadap Sin Hyang sedikit banyak, dia masih merasa ragu, tapi terhadap Bu Tong Sam Kiam. Keadaannya berbeda sekali, tidak sampai tiga jurus, dia sudah memaksa Bu Tong Sam Kiam bersatu, baru bisa menghadapi dia. Keadaan di depan match mendadak berubah, orang-orang yang menonton di pinggir semua jadi berteriak. Memuaskan. Tapi Sin Hyang sangat tidak mengerti, di dalam hatinya berpikir, Bu Tong Sam Kiam kembali lagi setelah pergi, pasti ada apa-apanya. Saat ini pertarungan di lapangan sedang sengit-sengitnya, dia tidak mau ikut campur lagi, bersama Cui Giok dia bersiap meninggalkan tempat itu, siapa sangka baru saja dia berpikir begitu, mendadak di atas benteng muncul lagi dua orang. Yang datang ini adalah dua orang tua, tapi yang di sebelah kiri dia sudah mengenalnya, orang ini janggut panjangnya melayang-layang di depan dada, dia adalah ketua Hoa San Pai Chia Tian Chu. Cui Giok tergerak dan berbisik, yang satu itu aku pun mengenalnya, dia adalah ketua Kong Tong Pai Bu Eng Kiam, pedang tanpa bayangan, Hang Ping Lem. Sing Hyang menganggukan kepala, di dalam hatinya berpikir, pertemuan di Gunung Bulim masih tiga hari lagi, kenapa mereka sudah datang kemari? Perayawakan ketua Kong Tong Pai Bulat, wajahnya merah seperti berdarah, usianya sudah tujuh puluhan, tapi dilihat dari luar, wajahnya tetap sangat perkasa. Sorot metu, Tai Hiap Tui Hang Chia Tian Chu menyapu lapangan, lalu melayang mendekati Sin Hyang dan berkata, Tai Hiap, bagaimana kabarnya Sin Hyang tersenyum dan berkata, Cialo Ciam Pue, aku baik-baik saja. Kita tidak perlu basa-basi lagi, pertemuan di Bukit Lui Hang di Gunung Bulim masih ada tiga hari, saat tengah malam kami. Menunggu Anda di depan kulil Ceng Hia di puncak gunung, maaf tidak memakai kartu undangan. Ternyata dia sengaja datang untuk menyampaikan undangan bertarung langsung pada orangnya, Sin Hyang menganggukan kepala, artinya menerima tantangan ini. Ketua Kong Tong Pai melihat pada Sin Hyang sekali, wajahnya tampak sedikit keheranan. Ternyata dalam hatinya tidak menyangka, Kim Kau Kiam Hek yang sangat termasyur, ternyata masih seorang remaja berusia 8-19 tahun. Dia mendengus pelan dan sengaja berkata, Tia Heng, bocah ini? Ketua Hoa San Pai mengiakan, Hang Ting Lem tertawa dingin, mendadak menengadahkan kepala, berkata, Baiklah, aku tunggu tiga hari lagi saja. Sikap Hang Ting Lem terlihat sombong, melihat rotu wajahnya, jika bukan karena ada perjanjian bertemu tiga hari lagi, mungkin dia sekarang ini pun ingin bertarung dengan Sin Hyang. Saat ini Butong Sam Kiam sedang seru-serunya bertarung dengan Ang Hoa Kwi Bo, Hang Ting Lem jadi mendapat kesempatan melampiaskan kekesalannya dan berteriak. Jago dari Butong Pai, berhenti. Berteriakannya menggunakan seluruh tenaga dalamnya, sampai mengetarkan telinga orang-orang di dalam pekarangan, sehebat apa tenaga dalamnya, sungguh tidak perlu dikatakan lagi, Butong Sam Kiam yang tadi pergi lalu kembali lagi, tadinya bermaksud setelah mengalahkan Ang Hoa Kwi Bo lalu menghadapi Sin Hyang, tidak diduga kata-kata Cho An Kong telah membuat marah Ang Hoa Kwi Bo, malah mereka jadi bertarung dengan Ang Hoa Kwi Bo. Setelah Hang Ting Lem berteriak, walaupun Butong Sam Kiam mendengar nadanya kurang bersahabat, Cho An Hang Toti yang segera memutar matanya, dua orang temannya mengerti maksudnya dan mundur ke belakang. Anda ada perlu apa tanya Cho An So An. Hang Ting Lem tidak memperdulikan, dia maju selangkah dan membentak. Goopo, kau datang untuk membantu marga Senin itu mendengar ini kemarahan Ang Hoa Kwi Bo jadi memuncak, paru. Parunya seperti mau meledak rasanya, seumur hidup dia tidak. Pernah diperintah orang, Hang Ting Lem membentak-bentak di hadapan dia menanyakan, sungguh-sungguh baru terjadi kali ini. Ang Hoa Kwi Bo melototkan matanya dengan dingin berkata, kau ini barang apa, kau tidak pantas bertanya padaku? Kedua orang ini sama-sama sangat sombong, layaknya kau tabrak aku, aku pun tabrak kau, kelihatannya pertarungan ini kembali akan berubah lawan lagi. Hang Ting Lem mendengus dingin, mencabut pedang pusakannya, lalu digetar-getarkan dan berkata, mengandalkan ini apa tidak cukup? Ang Hoa Kwi Bo marah sekali, baru saja akan menyapukan tongkat besinya, Cia Tian Chu sudah maju menghadangnya dan berteriak. Kalian berdua jangan bertarung dulu, aku mau bicara Ang Hoa Kwi Bo berkata dingin. Cia Tian Chu, ada kentut cepat keluarkan, kalian berdua ingin mengeroyok aku juga tidak takut. Kata-kata ini begitu keluar, semua orang jadi khawatir ketua Hoa San Pai juga akan marah, tapi di luar dugaan, dia hanya tertawa dengan tenang berkata, masalah penting harus didahulukan, Gou Chi Hyang buat apa? Kau terburu-buru. Ang Hoa Kwi Bo melototi dia sekali dengan dingin berkata lagi, baiklah kalau begitu, sekarang kalian cepat pergi, aku masih ada. Urusan dengan Senin Sin Hyong. Inilah kata-kata yang ingin didengar semua orang, selain wajah Hang Ting Lem masih terlihat kekesalan, ketua Hoa San Pai dan Butong Sam Kiam semuanya mundur ke pinggir. Diam-diam Sin Hyong menarik nafas, di dalam hatinya berpikir, Ang Hoa Kwi Bo seperti seekor anjing gila, melihat orang langsung menggigit, walau aku tidak mau mencari masalah, tapi tidak bisa terlihat terlalu mengalah. Dia maju dua langkah dan berkata, Gou Lo Chi Am Pue, kau sungguh mau mencari aku? Ang Hoa Kwi Bo dengan Sang Toh adalah guru dengan murid, sebenarnya perasaannya lebih dekat daripada hubungan ibu dan anak. Dulu demi Choui Giok, dia tidak segan-segan bermusuhan dengan Hoa San Pai, makanya setelah Sang Toh pergi tidak kembali, semua kemarahannya dilampiaskan pada Sin Hyong, dia membenci setengah mati, bagaimana bisa mengerti benar atau bohong? Sepatah kata pun tidak terucap, tongkat besinya sudah disapukan kembali. Sekarang Sin Hyong pun tidak mau banyak bicara lagi, tubuhnya berkelebat SSST pedangnya menusuk. Ang Hoa Kwi Bo tertawa dingin, tongkat besinya ditarik lalu mendongkel, gerakan tongkat besinya sampai mengetarkan baju panjang orang-orang yang berdiri di pinggir, dasyatnya sangat menakutkan siapapun. Siapa sangka saat menyapukan tongkat besinya, di depan malah tidak ada orang, Ang Hoa Kwi Bo sedikit tertegun, lalu merasa di belakang ada hawa dingin menyerang, dia berteriak, tanpa melihat ke belakang tongkatnya menghantam ke belakang tiga kali. Semua orang diam-diam tergetar, tapi Sin Hyong sedikit pun tidak mundur, pedangnya menyerang laksana angin, di depan dan di belakang Ang Hoa Kwi Bo penuh dengan bayangannya, dalam sekejap dia membalas menyerang tujuh-delapan jurus. Kelihatan Ang Hoa Kwi Bo jadi kewalahan. Ang Hoa Kwi Bo terkejut, dalam hatinya berpikir, satu tahun tidak bertemu, ilmu silat si bocah ini sudah maju lebih pesat, jika aku kalah lagi di tangannya, mana ada muka berdiri di dunia persilatan lagi? Timbul nekatnya, serangannya jadi tidak memperhatikan keselamatan dirinya, angin pukulan tongkat laksana gunung, setiap jurus mengarah ke tempat yang mematikan dirubuh Sin Hyong. Sin Hyong melihat serangannya tidak tanggung-tanggung lagi, dia jadi naik pitam, dia berteriak, pedangnya disabetkan ke bawah. Serangan pedang kelihatannya menyabet bunga merah di sisi rambut Ang Hoa Kwi Bo, hati Ang Hoa Kwi Bo tergetar, ujung tongkat disapukan ke belakang, siapa sangka ujung pedang Sin Hyong mendungkel, hawa dingin pedang sudah sampai di atas kepala. Wajah Ang Hoa Kwi Bo berubah, dia menyapukan tongkatnya beberapa kali, ingin memecahkan jurus Sin Hyong ini. Tapi, Sin Hyong menggunakan jurus ini dengan pintar, setelah memutar beberapa kali pergelangan tangannya, kilatan sinar perak selalu berada tidak lebih lima inci di atas kepala Ang Hoa Kwi Bo. Hati semua orang di pekarangan menjadi tegang, jika Ang Hoa Kwi Bo tidak mundur, apa akibatnya dari jurus ini, sungguh membuat orang tidak berani membayangkannya. Sin Hyong tertawa dan berkata, masih tidak mau mengaku kalah? Dia menggerakan pergelangan tangan, baru saja akan disabetkan ke bawah. Tepat pada saat ini, mendadak dari sudut gelap terdengar suara SSST, satu angin keras sudah melesat ke arah pergelangan tangan. Sin Hyong Sin Hyong sedikit tergetar huut telapak tangannya menghantam, sejak dia telah memakan Ho Siu Wah berusia ribuan tahun, tenaganya sudah berlipat ganda beberapa kali, tadinya dia pikir pukulan telapak tangannya bisa menjatuhkan senjata gelap ini, siapa sangka kenyataannya di luar dugaan. Senjata gelap itu walau kelihatan kecil, disapu oleh telapak anginnya, hanya sedikit melenceng, lalu kembali melesat ke pergelangan tangannya, hanya tenaganya saja yang berkurang sedikit. Sin Hyong terkejut, dia memiringkan tubuh, menangkis dengan pedangnya, terdengar suara nyaring traang, ternyata benda itu sebutir batu, walau dipukul jatuh, tapi masih meloncat-loncat dua kali baru berhenti. Kejadian ini bukan saja di luar dugaan Sin Hyong, semua orang di dalam pekarangan yang menyaksikan juga tidak tahan menarik nafas dingin. Ilmu silat Ang Ho A Kui Bo sudah hebat, tapi Ang Ho A Kui Bo masih bukan lawannya Kim Kau Kiam Hek, Kim Kau Kiam Hek seharusnya lebih hebat lagi, tapi oleh sebutir batu kecil dia harus menangkis dua kali baru bisa berhasil, lalu bagaimana dengan ilmu silat pelempar batu ini, tidak perlu ditanyakan juga sudah tahu. Tepat pada saat semua orang terbengong-bengong, Ang Ho A Kui Bo sudah mengangkat tongkat besinya dan dipukulkan kepada kepalanya sendiri. Ini kejadian yang tidak diduga, siapapun tidak ada yang mengira dia akan melakukan ini, dengan kata lain, semua orang hanya bisa bengong melihat dia bunuh diri di pekarangan yang kecil ini. Terdengar ada orang yang mengeluarkan suara keluhan terkejut, Sin Hyong jadi tergetar tubuhnya langsung menerjang ke depan. Tentu saja dia tidak menduga Ang Ho A Kui Bo setelah kalah bisa. Melakukan bunuh diri, jadi walaupun dia bergerak cepat, jelas masih terlambat. Di saat yang kritis ini, kembali terdengar suara SSST. Suara ini lebih tajam dan memekakkan telinga daripada yang tadi, jelas tenaganya juga jauh lebih besar. Setelah suara itu hilang, lalu terdengar satu suara kecil sambil menghela nafas berkata, Buat apa? Perkataannya walau kecil sekali, tapi kata-katanya terdengar jelas, Ang Ho A Kui Bo yang bertekad bunuh diri, walau dia tidak memperhatikan, tapi suara SSST tadi telah mengenai pergelangan tangannya, membuat tangannya mati rasa, dan tongkat besi yang telah diangkatnya kembali turun ke bawah. Wajah dia penuh rasa terkejut, begitu Sinhong turun, wajahnya pun penuh rasa terkejut, Ho A San, Kong Tong, Butong Sam Kiam dan orang-orang di dalam pekarangan, tidak satu pun wajahnya tidak terkejut. Jika dikatakan orang yang melempar batu ini, hanya untuk membantu Ang Ho A Kui Bo, sepertinya tidak juga, jika dikatakan bukan, itu pun tidak juga. Orang-orang di lapangan semuanya bengong melihat ke arah datangnya suara, tapi di sana tidak terdengar ada suara lagi. Ang Ho A Kui Bo mengeluh panjang. Sudahlah, sudahlah. Setelah berkata dia menengadah melihat langit, dalam kegelapan malam, semua orang masih bisa melihat wajahnya yang penuh kesedihan. Ang Ho A Kui Bo lalu menghentakkan tongkat besinya, tubuhnya yang tinggi besar sudah menghilang di kegelapan malam. Ketua Kong Tong Pai Hang Ting Lem masih sedikit penasaran, tapi sekarang setelah menyaksikan pertarungan seru antara Ang Ho A Kui Bo dengan Sin Hyeong, dia baru tahu sulitnya melawan Kim Kau Kiam Hek, dia segera menarik Chia Tian Chu, dua orang itu langsung meninggalkan tempat itu. Butong Sam Kiam lebih-lebih tidak bisa bicara, saling pandang sekali, lalu pergi juga. Cui Giok pelan-pelan menghampiri, bertanya, Sin Hyeong, kulihat orang ini baru lawan berat. Sin Hyeong masih memikirkan siapa pelempar batu itu, dalam bayangannya, di seluruh dunia persilatan selain ketua pulau teratai, mungkin tidak ada orang yang ilmu silatnya sehebat ini. Tapi, mungkinkah ketua pulau teratai ada di tempat ini? Jika ketua pulau teratai ada di sekitar ini, maka Hwilan pun seharusnya ada di sekitar ini. Berpikir sampai di sini, tidak tahan dia berguman, tidak, dia adalah ketua pulau teratai. Hati Cui Giok tergetar, dalam hatinya berpikir, jika ketua pulau teratai ada di sini, maka Hwilan yang tidak bisa dilupakan Sin Hyeong juga ada di sekitar ini, dia terlalu mencintai Sin Hyeong, maka otaknya berputar dan berkata, Yah, kita cepat pergi. Sin Hyeong tidak banyak berpikir, dia melemparkan setail wang pelak, dua orang itu buru-buru meninggalkan tempat. Keluar dari kota, di depan masih ada satu gunung besar, Cui Giok menghela nafas. Mereka sudah pergi lagi. Sin Hyeong tidak putus asa, tapi dia demi kebaikan Cui Giok, terpaksa dia menghentikan langkah dan berkata, Kau sudah lelah. Kita istirahat dulu sebentar. Cui Giok menarik nafas, melihat pada bumi yang diselimuti gelapnya malam dan berkata, Tidak peduli bagaimana, kita harus mengejar mereka. Sin Hyeong menghela nafas panjang, lalu mengangkat Cui Giok, selangkah pun tidak berhenti terus mengejar. Sekaligus dia berlari 5-6 li, begitu melihat ke atas, bumi masih gelap, Cui Giok meronta sedikit dan berkata, Kenapa kau tidak teruskan jalan? Kita sudah cukup jauh jalannya, tapi masih tidak melihat jejak mereka, mungkin mereka sudah jauh. Coba kejar lagi sebentar. Dia mengatakan ini semua demi Sin Hyeong, dia tahu sifatnya Sin Hyeong, tentu saja juga tahu di dalam hati Sin Hyeong saat ini pun sangat mencintai Huilan, walaupun tahu tadi Sin Hyeong telah bertarung, tapi dia tetap mendesak Sin Hyeong supaya melanjutkan pengejarannya. Sin Hyeong menarik nafas dalam-dalam, lalu melangkah secepatnya berlari ke depan. Kali ini dia berlari hampir menempuh perjalanan sejauh 5-60 li, melewati satu kota kabupaten, 5-6 kota kecil, saat dia menghentikan langkahnya, Cui Giok berkata, Hari sudah hampir terang, kita istirahatlah. Sin Hyeong melihat Tugu di sisi jalan tertulis tiga huruf besar, bulisan. Setelah perkataan Cui Giok selesai, mendadak melihat tiga huruf bulisan dia terkejut dan berteriak, sudah sampai gunung buli. Sin Hyeong menganggukan kepala, berguman, gunung buli, bulisan. Dia bolak-balik membaca tiga huruf ini, pikirannya bergejolak, di dalam hatinya berpikir. Tinggal tiga hari lagi, waktu tiga hari itu sangat singkat, Hei! Aku tidak ada keyakinan bisa mengalahkan sembilan ketua perguruan besar, aku hanya bisa berharap bagaimana nanti saja. Sejak kecil Sin Hyeong sering mendapat penghinaan, jika bukan karena gurunya, KH U Cheng Hang menyelamatkan dia di dalam tanah salju, bagaimanapun dia tidak ada hari ini. Pelan-pelan dia menurunkan Cui Giok dan berkata, Sudah tiba di gunung buli, Hei! Tinggal melihat pertempuran dalam waktu tiga hari ini. Cui Giok melihat kata-kata dia penuh dengan perasaan, sepertinya ada semacam ramalan yang jelek, dia bergerak dua langkah, sepasang matanya menatap tajam pada Sin Hyeong dan berkata, Sin Hyeong, tambah semangat sedikit, kau pasti menang. Sin Hyeong jadi merasa bersemangat kembali, dia memeluk Cui Giok dan berkata, Adik Giok, kau jangan tinggalkan aku. Cui Giok tergetar, ternyata dia sudah merasakan saat Sin Hyeong memeluk dirinya, tangannya yang kuat itu sedikit gemetaran, di dalam hatinya berpikir. Dia sudah mengalami banyak pertempuran besar dan kecil, mungkin karena tanggung jawabnya terlalu berat, kunci berhasil atau gagal hanya dalam pertempuran ini, jika dia kalah, bagaimana dengan aku? Hati dia naik turun tidak menentu, Sin Hyeong memeluk dia erat-erat, dia juga memeluk Sin Hyeong erat-erat, dengan pelan berkata, Sin Hyeong, kau pasti menang. Sin Hyeong memejamkan matanya, dia sedang menikmati kehangatan sesaat. Pertempuran ini, sungguh terlalu penting, walau dia sehebat apapun, jika tidak ada orang yang mendukungnya, menghadapi keadaan sepenting ini, bagaimanapun dia merasa sedikit ketakutan. Kedua orang saling memeluk dengan eratnya, dan saling dimabuk cinta, siapapun tidak berkata-kata, sampai hari hampir terang, Cui Giok baru sambil menghela nafas panjang. Hari sudah terang, kau tidak lupa bukan, orang baik dilindungi langit. Sin Hyeong pelan-pelan berdiri, Jujur saja, dia tidak tahu sudah berapa banyak dia menghadapi pertarungan besar kecil, tapi yang seperti hari ini hatinya berdebar-debar, mungkin untuk pertama kalinya sepanjang hidup dia. Ayam berkokok, hari kembali terang. Satu hari lewat, dua hari lewat, hari ketiga, akhirnya tiba juga. Di sudut satu tebing gunung, dua orang sedang berbaring dengan tenang, dua orang ini tentu saja Sin Hyeong dan Cui Giok. Dalam dua tiga hari ini, Sin Hyeong sudah mengumpulkan seluruh tenaga dalamnya, sudah mempersiapkan dengan penuh menghadapi satu pertarungan yang memerlukan seluruh kekuatannya. Cui Giok merawat dia, melindungi dia, semua yang dipikirkan Sin Hyeong dan yang diharapkan, telah semua dilakukannya, dia terlalu mencintai Sin Hyeong. Dua orang itu dengan tenang berbaring, tapi di sisi lain, di dunia persilatan malah telah terjadi gelombang besar. Sejak pagi sampai siang, di atas di bawah gunung buli tidak henti-hentinya orang datang, orang-orang ini 100% adalah orang-orang dunia persilatan, termasuk di dalamnya berbagai perguruan dan berbagai aliran, dari berbagai gunung. Matahari sudah terbit, Cui Giok mendorong Sin Hyeong dan berkata, kita berjalan pelan-pelan saja. Sin Hyeong bangkit berdiri, merapihkan bajunya, lalu bersama Cui Giok berjalan menuju puncak gunung. Kedua orang berjalan pelan-pelan. Sampai tengah hari mereka makan makanan kering, lalu di saat kembali melanjutkan perjalanannya, di depan samar-samar ada satu orang berjalan. Tadinya Sin Hyeong kurang memperhatikan, tapi saat gak menyadari, orang itu sudah menghilang. Sin Hyeong sedikit tergetar, di dalam hati berkata, orang ini jati dirinya aneh, lebih baik aku ke depan melihatnya. Saat itu dia menyuruh Cui Giok berdiam di tempat, dia sendiri meloncat mengejar ke depan. Gunung buli berderet hampir beberapa ribuli, dia berlari ke sana melihat, tapi tidak ada bayangan apapun. Maka dengan sendirinya Sin Hyeong meningkatkan kuas padaannya, segera berlari turun, siapa sangka, sampai di tempat semula, Cui Giok sudah tidak ada, entah kemana perginya. Sin Hyeong terkejut, dia berteriak beberapa kali, tetap saja tidak ada yang menjawabnya. Hati dia jadi berat, dia melihat ke atas melihat cuaca, matahari pelan-pelan sudah tenggelam ke barat. Hati Sin Hyeong jadi gelisah sekali, dia berteriak lagi beberapa kali, rupanya Cui Giok sudah ditawan, dia mengitari jalanan gunung beberapa putaran, tetap masih tidak menemukan jejak Cui Giok. Setelah berpikir-pikir, di dalam hati berkata, hal ini selain sembilan perguruan besar, siapa lagi yang berani melakukannya? Berpikir sampai di sini, tidak tahan amarahnya jadi meledak, sekali meloncat langsung menerjang ke atas puncak. Ketika berlari, tidak jauh di depan ada banyak orang sedang berjalan, terpaksa dia menghentikan langkahnya, terdengar satu orang berkata, Saudara, pertarungan ini dalam seratus tahun pun sulit bisa menyaksikannya. Tentu-tentu jawab yang saru lagi. Salah satu di antaranya menyela. Kim Kau Kiam Hek baru satu tahun muncul di dunia persilatan, sudah bisa melawan ketuanya sembilan perguruan besar dunia persilatan, sungguh hal yang menakjubkan. Orang-orang ini sambil berjalan sambil berbincang-bincang, tentu saja tidak mengira Sing Hyong berada dalam kelompoknya. Sing Hyong melihat tidak ada kabarnya cuwi Giok, dia jadi merasa kehilangan harapan, setelah hampir sampai di puncak, terlihat banyak sekali kerumunan orang, tampaknya tidak kurang dari beberapa ratus orang. Dia melihat ke depan, terlihat kuil Ceng Hyong dengan megahnya berdiri di dalam kegelapan malam hatinya berpikir, waktunya masih banyak, lebih baik aku mencari cuwi Giok dulu. Dia berputar-putar di depan dan di belakang gunung, hari sudah semakin gelap, semakin sulit saja mencari cuwi Giok, dia terpaksa kembali lagi. Saat ini orang-orang yang mau melihat keramaian semakin banyak saja, gunung yang tadinya sepi, saat ini sudah hampir menjadi kota yang ramai, Sing Hyong pelan-pelan berjalan ke depan, terlihat di depan kuil Ceng Hyie Obor menyala tinggi, ada puluhan laki-laki besar berdiri di sana, wajahnya serius, pertarungan yang menggemparkan dunia ini sungguh-sungguh luar biasa sekali. Sing Hyong melihat, semangatnya tiba-tiba terasa bergolak, dalam hari berkata, tidak peduli menang atau kalah, akhirnya nama ku bisa menggemparkan dunia. Sebenarnya, nama besar dia sudah menggemparkan dunia persilatan, tapi dengan adanya kejadian seperti hari ini, begitu banyak orang datang ke sini karena nama besarnya, seumur hidup inilah pertama kalinya. Dia merasa semangatnya jadi bertambah, perasaan yang tertekan tadi pun disapu menghilang. Hari semakin gelap, kerumunan orang di sekitar tempat itu, pelan-pelan berkumpul di depan kuil. Dalam kerumunan orang ada seseorang dengan perhatian bertanya, entah sembilan ketua dari perguruan besar sudah datang atau belum? Salah seorang menjawab, sudah dari tadi datangnya. Hanya Kim Kau Kiam Hek saja yang belum terlihat. Satu orang menyela. Aku lihat dia tidak akan datang, bagaimana mungkin dia berani menerima tantangan dari sembilan ketua perguruan besar, hihihi, jika bukan sudah bosan hidup, maka pasti dia sudah gila. Tidak lama kemudian, dari dalam kuil berjalan keluar seorang hwasyo tua berwajah bersih, orang ini tangannya membawa tongkat Buddha, Sin Hyong tahu dia adalah Buken. Dalam pertarungan menghadapi Siauling, membuat Siauling Semlo yang menggemparkan dunia ini mengundurkan diri dari dunia persilatan, Buken baru saja dilantik jadi ketua sudah menghadapi masalah yang rumit ini. Buken melihat-lihat sekelilingnya, lalu sorot matanya menerawang ke arah jauh, kelihatannya sedang menunggu seseorang. Sin Hyong tahu dia sedang menunggu dirinya, tapi dia pikir sekarang masih belum waktunya, kenapa aku tidak menunggu lagi sebentar? Sejak kecil Sin Hyong hidup miskin, selama hidupnya tidak pernah tampil di depan orang banyak, jika bukan karena bedesak, dia sama sekali tidak akan beraksi. Walau kali ini ada kekecualian, tapi karena sifatnya begitu, akhirnya dia tetap berdiri di kerumunan orang tidak bergerak. Buken berdiri sejenak, di dalam kuil keluar lagi dua orang. Kedua orang ini dia tidak kenal, tapi para penonton sudah ada yang berteriak. Lihat, itulah ketua baru Siauling Pai, dua yang lainnya adalah dari Tiam Jong Pai dan Bu Tai Pai. Ketua dari Bu Tai Pai adalah seorang tosu yang berperawakan tinggi besar, dia melihat-lihat ke kiri dan kanan dulu lalu bertanya. Sampai sekarang dia masih belum muncul, mungkin benar-benar tidak akan datang. Ketua Tiam Jong Pai usianya lebih tua, tampak seperti orang tua kampung, terlihat dia menghisap pipa tendakaunya dalam-dalam lalu sambil menganggukan kepala. Kata-kata Gowet Tai Su tidak salah, aku lihat kebanyakan dia tidak akan datang. Setelah berkata, dikubil Ceng Hie keluar lagi beberapa orang. Beberapa orang ini termasuk ketua Gowri, Kun Iun beberapa ketua perguruan besar, jumlah semuanya tepat ada sembilan orang. Begitu sembilan ketua perguruan muncul, seluruh gunung segera terjadi kegaduhan waktu semakin dekat dengan saat pertemuan, hanya Kim Kau Kiam Hek yang masih belum terlihat, Bukan saja sembilan ketua dari berbagai perguruan sudah tidak sabar, para penonton pun kelihatan tidak mengerti. Dalam janji pertemuan di dunia persilatan, kecuali tidak menyangguti, jika sekali menyangguti, walaupun harus menempuh bahaya seberat apapun harus tetap menepati janjinya. Ching Chen Toti yang dari Gowri Pai mengerutkan alisnya dalam-dalam, dia memalingkan kepala dan bertanya, masih berapa lama lagi sampai jam 7 malam seorang murid di belakangnya menjawab, sebentar lagi. Mendengar kata-kata ini, Ching Chen Toti yang pelan-pelan berjalan ke tengah lapangan, di belakang dia ada Coan Chin 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 dari Butong Pai, kedua orang itu setelah menghentikan langkahnya, Coan Chin berkata, Menurut pendapatku, jika dia sampai waktunya masih belum datang, kita umumkan saja dia telah mengaku kalah, bagaimana? Ketua Gowri Pai menganggukan kepala, tepat pada saat ini, mendadak terdengar taang ternyata sudah ada seorang murid membunyikan genta besar yang digantung di depan pintu, suara genta itu mengema ke segala pelosok, lama tidak berhenti, begitu suaranya hampir hilang, murid itu dengan keras berteriak, tepat jam 7. Baru saja selesai bicara, sebuah siulan nyaring tiba-tiba terdengar di dalam kerumunan orang, saat semua orang melihatnya, di tengah lapangan sudah berdiri seorang pemuda tampan. Walaupun Kim Kau Kiam Hek telah menggemparkan dunia persilatan, tapi orang yang pernah melihatnya masih sedikit. Saat di tengah lapangan muncul seorang pemuda, orang yang tidak tahu sudah terkejut dan berteriak, iiih, apa pemuda ini yang dijuluki Kim Kau Kiam Hek itu? Dalam sekejap, di depan kulil menjadi hening, sorot metu semua orang tertuju pada Sin Hyong seorang. Sin Hyong bersuja pada 9 ketua perguruan dengan keras, berkata, Maaf telah lama menunggu, tapi aku sedikit pun tidak terlambat Di antara sembilan ketua perguruan, setengah lebih pernah bertemu dengan Sin Hyong Yang belum pernah bertemu hanya ketua Bu Tai Pai, ketua Tiam Jong Pe dan beberapa orang saja Beberapa orang ini mengawasi kepada Sin Hyong, hatinya jadi merasa masgul Di dalam hatinya berpikir, ternyata hanya seorang anak muda, walaupun dia sudah berlatih ilmu silat sejak dilahirkan Tidak mungkin bisa melawan keroyokan mereka sembilan orang Sekarang kita sembilan orang bersatu melawan dia, jangan kata jumlah orangnya Walaupun satu lawan satu, usianya pun tidak sebanding Tapi karena pertemuan ini sudah disetujui, semua orang terpaksa melakukannya Ketua dari Bu Tai Pai adalah seorang Hua Sio, hatinya lebih penyayang Dia berebut berkata Omi Tuhut, sungguh mempersulit Senin Siao Hiap, waktunya sudah tiba Kita tidak perlu basa-basi lagi, tapi bolahkah aku berkata dulu Silahkan kata Sin Hyong tersenyum Gowit Tai Su bersuja Siao Hiap menepati undangan kami datang kemari Kita tidak perlu membuang-buang waktu lagi Kami sembilan orang telah menyiapkan satu barisan kecil Jika Siao Hiap dalam seribu jurus bisa mendobraknya dan keluar Maka dihitung kami sudah kalah, apa itu bisa diterima? Kata-kata ini begitu diucapkan Dalam sembilan ketua perguruan sudah ada gerakan Dan dalam kerumunan orang segera saling memperbincangkan Setelah beberapa saat, di dalam kerumunan orang ada orang menyaut Usulan ini cukup adil Sekali orang ini berteriak, banyak orang di sekitar tempat itu sependapat dengannya Walaupun Gowit Tai Su mengatakan barisan kecil Tapi dengan kedudukan mereka sembilan orang Jika tidak memiliki kemampuan setinggi langit Mungkin hanya perlu waktu yang singkat saja Sudah mati dikurung di dalamnya Maka walau orang-orang ini setuju Tapi diam-diam tetap saja mengkhawatirkan Sin Hyong Sembilan ketua perguruan secepat kilat berunding Dengan ilmu silat mereka Tidak peduli barisan apa Asalkan sekali dibicarakan Semua orang langsung sudah bisa masuk ke intinya Semua orang merasa pendapat ini cukup bagus Maka mereka menganggukkan kepala tanda setuju Diam-diam Sin Hyong meneguk air liur Di dalam hatinya berpikir Selain begini, aku pun tidak bisa memikirkan Carrie yang lebih Bagus Maka dia menjawab Aku setuju Bagaimana dengan kalian? Gowit Tai Su sambil tertawa berkata Kami tentu saja tidak menentang Setelah berkata, sembilan ketua perguruan Masing-masing segera mengambil posisi Di antaranya ada yang serius wajahnya Ada juga yang santai Orang yang santai ini tidak perlu disebutkan lagi Adalah orang yang tidak pernah bertarung dengan Sin Hyong Sin Hyong mencabut pedang pusakanya Tapi di dalam hati diam-diam berdoa Guru, bantulah muridmu ini Walaupun di dalam hati dia sedikit tegang Tapi sedikit pun tidak menampakkan di wajahnya Sembilan ketua perguruan pun masing-masing menyiapkan senjatanya Suasana di depan kuil mendadak menjadi tegang sekali Mata Gowit Tai Su menyapu Lalu dengan keras berkata Senjata tidak punya mata Serangan tidak ada ampun Senin Xiao hiap hati-hatilah Semangat Sin Hyong menjadi naik dengan keras Dia berkata Aku mengerti Tai Su silahkan menyerang Gowit Tai Su tersenyum Ketua tiam jong pai yang tidak jauh dari dia Berkelebat maju dan berkata Jurus pertama biar aku senincian yang melakukannya Dia menghisap dalam-dalam dua kali pipa tembakaunya Di dalam asap tebalnya Pipa di tangannya sudah datang menotoknya Totokannya kelihatan lambat Tapi banyak orang tahu Tidak peduli Sin Hyong maju atau membalas menyerang Jurus dia masih banyak perubahannya Tapi anehnya Rubuh Sin Hyong sedikit pun tidak bergerak Orang-orang di sisi lapangan Sampai mengeluarkan keringat dingin melihatnya Tepat pada saat ini Mendadak terdengar senincian berteriak keras Memang hebat Dia memutar pipa tembakaunya Secepat kilat menotok hang huyiatnya Sin Hyong Kecepatan serangannya susah diikuti mata Tapi Sin Hyong dengan santai berpindah ke sisi Siu Go An Sutai dari Kun Lun Siu Go An Sutai menggerakkan alisnya Kebutan di tangannya mengebut Sin Hyong kembali berkelebat menghindar Tapi sembilan ketua perguruan besar ini tenang laksana gunung Dia tidak bergerak Mereka pun tenang berdiri di tempatnya Sin Hyong sudah berputar dua kali Di antaranya sudah lebih dari setengahnya yang menyerang Di antara sembilan ketua perguruan besar Ada setengah lebih menggunakan pedang Yang lainnya ada yang menggunakan tongkat Buddha Kebutan dan pipa tembakau Saat Sin Hyong Berputar Pedang panjang yang tadinya diam tidak bergerak Mendadak seperti seekor ular pintar saling menyabet Tapi, kembali terjadi hal yang mengherankan Saat empat pedang panjang bergerak-gerak Semuanya tidak menusuk ke arah tubuh Sin Hyong Hanya bergerak di seputarnya membentuk satu tabir sinar Sekarang Sin Hyong merasa berada dalam kurungan angin ribut Dan dunia keputihan Sinarnya menyilaukan mata Anginnya terasa menusuk ke dalam tulang Kedasyatan serangan dan keandahan jurusnya membuat dia sangat terkejut Mimpi pun dia tidak terpikir Sembilan ketua perguruan besar bisa menggunakan care seperti ini Kelihatannya ini tidak seperti apa yang disebut berisan Walaupun dia sangat pintar Tapi sejenak dia menjadi ragu-ragu Tapi, ini hanya kejadian sebentar saja Saat dia berpikir Sin Hyong telah menyerang sebanyak 15 jurus lebih Setelah beberapa kali menyerang Jika bertemu dengan yang menggunakan pedang Terlihat pedang-pedang saling melintang datang menyerang Pedangnya berkelebatan dan bergetar-getar Di antara kelebatan pedang sedikit pun tidak ada celah Gerakan dua tongkat Buddha juga sangat mengejutkan Jangan kata dia tidak bisa memecahkannya Walaupun ingin maju selangkah saja Dia merasa ada tekanan angin yang kuat menyerang dadanya Jurus tongkat terasa berat dan mengejutkan Sin Hyong berputar lagi Kelihatannya hanya Siu Go An Sutai yang paling lemah Tapi karena posisi berdiri dia sangat kuat sekali Jurus kebutan yang tidak bisa mencapainya Ditutup oleh senjata lainnya Jadi semua membuat Sin Hyong kesulitan Tidak sampai seperminuman satu gelas teh panas Sin Hyong sudah menyerang 30 jurus lebih Dan 9 ketua perguruan masing-masing sudah menyerang 10 jurus lebih Sin Hyong menggunakan gerakan yang cepat dan lincah Dipadukan dengan jurus Kim Kau Kiamnya Walaupun dalam sesaat tidak bisa mendobrak keluar Tapi juga tidak kewalahan menghadapinya Di dalam tekanan angin yang amat dasyat Kerumunan orang sampai terdesak mundur 5-6 langkah ke belakang Dalam sekejap 20 jurus lebih sudah lewat lagi Sin Hyong berpikir keras tapi tidak bisa memikirkan Kerum memecahkan barisan ini Di dalam hatinya berpikir Tidak heran mereka mau menggunakan barisan ini Tapi disebut apa barisan ini? Saat ini hati dia sedikit menyesal Jika bertarung satu lawan satu Atau mereka bersemilan bertarung secara keroyokan Keadaan dirinya tidak akan sulit seperti ini Ketika berpikir Mendadak dia merasa tekanannya bertambah kuat Ada orang berteriak Sudah 100 jurus lebih orang-orang di sekitar Segera mengeluarkan suara pujan dan keluhan berkata Kim Kau Kiam Hek sudah cukup bagus Bisa bertahan 100 jurus dari serangan 9 ketua perguruan besar dan tidak kalah Kedudukan pesilat tinggi nomor 1 dunia Sudah pasti milik dia Kata-kata ini walaupun masuk akal Tapi tidak seorang pun yang sependapat Ternyata setelah orang-orang tidak merasa tegang lagi Perhatiannya kembali tertarik oleh pertempuran seru Yang sulit bisa dilihat dalam waktu 100 tahun ini Selain hatinya merasa amat tegang Sepatah kata pun tidak bisa keluar dari mulut Lewat 100 jurus Tekanan yang diterima Sin Hiong pun semakin kuat Jika 9 ketua perguruan menggunakan seluruh tenaganya Mungkin dia tidak akan bisa bertahan sampai 300 jurus Sin Hiong sadar dirinya sulit bisa bertahan lama Jika tidak bisa memikirkan sebuah care untuk mencari celah dari 9 orang ini Dan mendobraknya keluar Walaupun dia kalah tapi tidak memalukan Matip pun tidak menyesal Dia bertahan terus sambil mencari care menerobosnya Otaknya terus berputar Mendadak Terdengar suara SSST Suara ini walaupun tidak keras Tapi menembus berlapis-lapis tekanan tenaga para 9 ketua perguruan Dan menembus dari samping Siu Goan Sutai Sin Hiong terkejut Pikirnya Suara apa ini? Suara ini bukan saja aneh Tapi ada sedikit khusus Sebab menembus angin tekanan yang amat kuat Tidak mengarah pada siapapun Tapi hanya lewat di titik celah itu saja Hati Sin Hiong tergetar Saat ini kebetulan Siu Goan Sutai menyerang dengan kebutannya Baru saja dia bergerak Pedang panjang Lang Tiong San yang berdiri di sampingnya ikut menyerang Dalam gabungan sinar pedang dan kebutan ini Kembali terdengar suara yang sangat halus SSST Sebenarnya suara itu sedikit pun tidak ada pengaruhnya Tapi begitu dilihat Sin Hiong Dia jadi sangat senang Tapi baru saja dia akan menyerang Tujuh orang pesilap tinggi di belakangnya sudah datang menyerang Terpaksa dia membalikan tubuh menghadapinya Hatinya sangat kesal Sebab jurus kesembilan orang ini tidak ada putusnya Celah kecil ini sulit bisa kelihatan Walaupun bisa diketahui mereka dalam sekejap Mereka pun bisa menutupinya kembali Sin Hiong tahu suara itu adalah bantuan untuknya Dengan menunjukkan kelemahan barisan itu Orang ini selain ketua pulau teratai Siapa lagi? Saat terpikir ketua pulau teratai Semangatnya jadi naik Di lapangan terjadi serang menyerang lagi Beberapa puluh jurus sudah berlalu Mendadak satu orang berberteriak lagi Sudah 200 jurus Kerumunan orang menjadi daduh lagi Tapi dalam sekejap sudah kembali tenang Mendadak Setelah terdengar teriakan itu Kembali terdengar suara SSST Sin Hiong jadi bersemangat Benar saja setitik bayangan hitam lewat Di antara Siu Goan Sutai dan Lang Tiong San Dari Tiang Pek Pai Dua kali suara aneh ini Walaupun semua orang mendengarnya Selain Sin Hiong seorang diri Orang-orang dari sembilan perguruan besar Tidak begitu memperhatikan Suara ini hanya sepersekian detik Sin Hiong tidak membuang waktu lagi Setelah menangkis tiga serangan di belakang Dia langsung menusukan pedangnya ke arah datangnya suara itu Serangan pedangnya tampak mengarah ke celah itu Tapi dia tahu Siu Goan Sutai dan Lang Tiong San akan segera menutupi celahnya Maka dia harus bisa menggunakan kesempatan yang sempit ini Kalau tidak kemungkinan senjatanya akan dipelintir dan terlepas dari tangannya oleh kedua ketua perguruan itu Akhirnya Sin Hiong dapat mengendalikan kesempatan yang sempit itu Siu Goan Sutai merasa pergelangan tangannya tergetar Sebuah tenaga aneh menerjangnya Sehingga kebutan di tangannya melambat Saat ini pedang panjang Lang Tiong San belum datang mengikutinya Di antara kedua orang ini jelas tampak satu kekosongan yang besar sekali Sin Hiong segera mengambil kesempatan Bahu kiri maju ke depan Sekali berteriak Berturut-turut pedangnya menyerang lima enam jurus Ratusan pasang metu di lapangan terbelalak besar Nafas semua orang seperti berhenti Selama dua ratus jurus lebih mereka hanya melihat kelebatan senjata orang yang mengeroyok Baru sekarang mereka bisa melihat sinar pedang Sin Hiong Walaupun hanya melihat sekali Mereka sudah bisa melihat dengan jelas Barisan sembilan ketua perguruan besar sudah menjadi kacau Ini satu hal yang sulit dibayangkan Baru saja ada orang meneriakan dua ratus lima puluh jurus Teriakan sorak-sorai di sekeliling lapangan sudah mengemuruh Coan Chin 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 dari Butong Pai melihat keadaan sudah tidak bisa dipertahankan lagi Dia menarik pedangnya lalu keluar dari barisan itu Pedangnya disabetkan dari atas ke bawah sinar pedangnya menyilaukan mata Coan Chin 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 tidak percuma disebut ahli pedang Melihat strateginya sudah kacau Otaknya berputar Jika saat ini dia tidak bisa mendesak mundur Maka dia akan mendobrak barisan dan lolos keluar Rencana dia adalah dengan kekuatannya Dia ingin mengembalikan barisannya kembali seperti semula Hanya sayang dia sudah terlambat Tubuh Sin Hiong bergeser sedikit menghindar Lalu Kim Kau Kiam menyapu Ujung pedangnya ditempelkan pada pedang Lang Tiong San Sambil tertawa berkata Lang Tai Hiap, maafkan Barisan sembilan perguruan ini walau berjumlah sembilan orang Tapi kera bekerjanya satu orang membantu satu orang Sehingga sembilan orang ini saling berhubungan Begitu Siu Goan Sutai maju menyerang Dengan sendirinya Lang Tiong San pun ikut maju Tapi ketika dia mau bergerak menyerang Jurus pedang Sin Hiong sudah mendahulunya datang Sebuah tenaga yang sangat dasyat menerjang Lang Tiong San Buru-buru dia mengerahkan tenaga dalamnya Dia yakin tenaga dalamnya tidak kalah oleh Sin Hiong Makanya siap menghadangnya Panjang jika dibicarakan Tapi kejadiannya hanya dalam sekejap Metu saja Pedang Coan Chin 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 tidak mengenai sasaran Beberapa orang di belakangnya pun sudah datang mengikutinya Tapi semua sudah tidak ada gunanya Coan Chin 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 bersiul panjang Dia menggetarkan pedang panjangnya Membentuk tiga bunga pedang Menusuk ke arah Yang Kian Hiat Ye U Chen Hiat Kian Keng Hiat Sin Hiong Di antara sembilan orang ini Jurus pedang dia yang paling cepat Diikuti oleh Tui Hang Tai Hiap Lalu Bu Eng Kiam Bu Taipai dan Xiaowi I Mpai Walaupun jurus tongkatnya sangat kuat Tapi sekarang sudah tidak ada gunanya lagi Lang Tiong San dari Tiam Pek Pesekuat tenaga melawan Mendadak Sin Hiong membalikan pergelangan tangannya Kilatan Sinarungu menerjang Belum sempat Lang Tiong San membalas serangan Sin Hiong sudah maju lagi satu langkah Sekarang Sin Hiong hanya tinggal 5 inci Untuk keluar dari barisan Di depan dia hanya ada Siu Go An Sutai Seorang yang bisa menghadangnya Tapi saat dia mau menghadang pun sudah tidak keburu Di seluruh lapangan sudah terdengar suara pujian Siu Go An Sutai merasa tanggung jawabnya sangat besar Dia menyerang kembali dengan kebutannya dan berteriak Kembali Jurusnya mengerahkan seluruh kekuatannya Belum lagi serangannya datang Sebuah tenaga besar sudah menerjang pada Sin Hiong Keadaan tiba-tiba menjadi tegang lagi Hati semua penonton terasa berat Metu tidak bisa berkedip Tapi ada yang tidak tahan menyaksikannya Dengan menggunakan Langkah 7 Bintang Walaupun Sin Hiong terus menerus dihadang Tapi dia tidak mengendurkan daya Terjangnya Sekali berteriak Dia mendorongkan telapak tangan kirinya Tenaga telapak yang amat kuat menghantam kebutannya Siu Go An Sutai Sedangkan tangan kanannya menyerang 7-8 jurus Dan tubuhnya meluncur keluar Dia mengangkat kepala dan bersiul panjang Sekarang dia sudah berdiri di luar barisan Tidak seorang pun dari wajah 9 ketua perguruan besar Yang tidak berubah besar wajahnya Kerumunan orang yang menonton mula-mula merasa tegang Seperti tidak bisa bernafas Melihat Sin Hiong sudah meloncat keluar dari kurungan barisan Di sekeliling segera terdengar gemuruh sorak-sorai Wajah 9 ketua perguruan besar bukan saja tidak enak dipandang Hatinya juga sangat sedih Sin Hiong sendiri sadar Jika tidak mendapat petunjuk dari suara itu Ingin menyebrak keluar dari barisan itu Rasanya lebih sulit daripada naik ke langit Gowit Tai Sumaju Selangkah Dengan nada dalam berkata Jurus pedang Senin Tai Hiap nomor satu di dunia Kami Bersembilan menunggu perintah Anda Puluhan tahun yang lalu Leong Kiam Hang dikeroyok oleh 9 perguruan besar Dan sebelah matanya sampai buta Sekarang Sin Hiong sudah menang Tidak peduli dia mau membunuhnya atau menyiksanya 9 ketua perguruan besar tidak akan mengerutkan alisnya Ratusan pasang mat memandang pada Sin Hiong Menunggu jawaban dia Tapi bagaimanapun Sin Hiong tidak tega Di dalam hatinya berpikir Sekarang aku sudah menang Di hadapan semua orang-orang dunia persilatan ini Aku harus mendirikan satu contoh yang baik Menghapuskan dunia persilatan dari balas-membalas dendam Dan tidak henti-hentinya saling membunuh Maka, sambil tertawa dia berkata Taesu tidak perlu begitu Yang sudah lewat sudahlah Aku harap permusuhan di antara kita bisa dihapus Begitu kata-kata ini terdengar Tidak peduli siapapun yang mendengar Semua tidak menduganya 9 ketua perguruan pun tidak percaya pada telinga sendiri Mereka berdiri bengong lama sekali Tidak ada satu orang pun yang berkata Sing Hiong melihat cuaca Bulan tepat berada di tengah langit Mendadak dia teringat dirinya Sekarang harus pergi mencari Chui Giok Ketua pulau teratai dan putrinya Dia bersuja pada 9 ketua perguruan besar dan berkata Aku harus pergi Harap Anda semua selanjutnya berlatih ilmu Silat lagi Jangan menganggap diri kalian adalah perguruan ternama dan aliran lurus Itu hanya akan menimbulkan kekacauan dunia persilatan Sampai jumpa Saat mengucapkan kata terakhir Dia sudah pergi jauh Di seluruh gunung terdengar sorak-sorai dan pujian Semua orang mengatakan Sejak adanya ilmu silat Kim Kau Kiam Hek adalah orang aneh pertama yang berbeda dengan orang lain Tapi siapa lagi orangnya yang tahu Orang aneh ini bagaimana kehidupannya di masa kecil Suara-suara pujian ini Sin Heung tidak mendengarnya Sebab dia sudah berada di luar gunung puluhan tombak jauhnya Walaupun dia telah menyelesaikan wasiat gurunya Tapi hati dia merasa ada kekosongan Dia melesat ke depan Di kepalanya terbayang-bayang Chui Giok dan ketua pulau teratai dengan putrinya Entah di mana mereka Sekarang Ketika dia hampir turun gunung Mendadak di atas jalan gunung ada tiga bayangan Orang sedang berjalan pelan-pelan Terdengar satu orang dengan centil bertanya Lo Chiam Poe, menurutmu dia pasti kemari? Satu orang lagi menjawab Tentu saja, walaupun aku tidak mengerti ilmu meramal Tapi selain jalan ini, dia tidak akan kemana-mana Sin Hyong mendengar dari kejauhan Tidak tahan dengan senangnya berteriak Ho Ho A Chiatip Poe, adik Giok, adik Lan, aku datang Ketua pulau teratai tidak membalikan kepala Sambil mengangkat kepalanya, tertawa keras, berkata Tuh, bukankah dia sudah datang? Hanya dengan saru loncatan Sin Hyong sudah menghampiri bluk Dia bersujud di hadapan ketua pulau teratai Dengan suara gemeter berkata Lo Chiam Poe, terima kasih Dia berteriak tapi tidak ada yang menjawab Ketika hatinya sedang merasa heran Terdengar di sisi tubuhnya ada orang tertawa dan berkata Cicilan, lihat dia bersujud padamu Sin Hyong mengangkat kepala dan melihat Ketua pulau teratai sudah berjalan jauh di depan Yang ada di hadapannya adalah Huilan Huilan tertawa Kenapa kau bersujud di hadapanku? Bukankah aku sudah berjanji padamu akan pergi ke pulau teratai? Kata Sin Hyong tertegun Cui Giyok bertepuk tangan tertawa Betul, maksud hatinya sama dengan kita Setelah berkata, dia merasa kata-katanya ada sedikit ganjil Tapi dia tidak terlalu mempermasalahkan Wajahnya menjadi merah dan berkata lagi Kenapa masih bersujud? Paman Lim sudah jauh loh Wajah Sin Hyong menjadi merah Dia bangkit berdiri Di bawah sinar pagi yang cerah Tiga bayangan itu berjalan turun gunung Setelah beberapa hari Sebuah perahu layar melaju keluar Tong Hai Pelan-pelan menjauh Akhirnya tinggal satu titik hitam saja Tapi dalam sekejap pun menghilang di antara langit dan laut Tamat Terima kasih telah menonton!